Rancangan Kebijakan APBN 2021 diarahkan untuk pertama, mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Kedua, mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi. Ketiga, mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital. Serta keempat, pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi. Karena akan banyak ketidakpastian, RAPBN harus mengantisipasi ketidakpastian pemulihan ekonomi dunia, volatilitas harga komoditas, serta perkembangan tatanan sosial ekonomi dan geopolitik, dan efektivitas pemulihan ekonomi nasional, serta kondisi dan stabilitas sektor keuangan. Pelaksanaan reformasi fundamental juga harus dilakukan. Reformasi pendidikan, reformasi kesehatan, reformasi perlindungan sosial, dan reformasi sistem penganggaran dan perpajakan. Dengan berpijak pada strategi tersebut, pemerintah mengusung tema kebijakan Veska tahun 2021, yaitu percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. Hadirin yang saya muliakan, asumsi indikator ekonomi makro yang kami pergunakan adalah sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mencapai 4,5 persen sampai dengan 5,5 persen. Tingkat pertumbuhan ekonomi ini diharapkan didukung oleh peningkatan konsumsi domestik dan investasi sebagai motor penggerak utama. Inflasi akan tetap terjaga pada tingkat 3 persen untuk mendukung daya beli masyarakat. Rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran Rp14.600 per satu US dolar. Selain itu, suku bunga SBN 10 tahun yang diperkirakan sekitar 7,29 persen. Harga minyak mentah Indonesia, ICP, diperkirakan akan berkisar Rp45.000 per barel. Lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai Rp705.000 dan Rp1.070.000 setara minyak per hari. Defisit anggaran direncanakan sekitar 5,5 persen dari PDB atau sebesar Rp971,2 triliun. Defisit ini lebih rendah dibandingkan defisit anggaran tahun 2020, sekitar 6,34 persen dari PDB atau sebesar Rp1.039,2 triliun. Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp169,7 triliun atau setara 6,2 persen APBN dan diarahkan terutama untuk peningkatan dan pemerataan dari sisi suplai serta dukungan untuk pengadaan vaksin, meningkatkan nutrisi ibu hamil dan menyusui, balita, penanganan penyakit menular, serta akselerasi penurunan stunting. Anggaran pendidikan tahun 2021 sebesar Rp549,5 triliun atau 20 persen dari APBN akan difokuskan untuk meningkatkan kualitas SDM, kemampuan adaptasi teknologi, peningkatan produktivitas melalui pengetahuan ekonomi di era industri 4.0, pembangunan teknologi komunikasi dan informasi ICT di tahun 2021 dengan anggaran Rp30,5 triliun termasuk melalui TKDD difokuskan untuk mengakselerasi transformasi digital untuk penyelenggaraan pemerintahan, mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan cepat seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan, mengkonsolidasi dan mengoptimasi infrastruktur dan layanan bersama, serta mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah prioritas pembangunan dan mendorong kestaraan dengan tambahan akses internet pada sekitar 4.000 desa dan kelurahan di daerah 3T. Pembangunan infrastruktur di tahun 2021 dianggarkan sekitar Rp414 triliun yang utamanya untuk pemulihan ekonomi, penyediaan layanan dasar, serta peningkatan konektivitas. Dengan demikian, belanja infrastruktur diarahkan untuk penguatan infrastruktur digital dan mendorong efisiensi logistik dan konektivitas. Untuk ketahanan pangan di tahun 2021 dianggarkan sekitar Rp104,2 triliun yang diarahkan untuk mendorong produksi komoditas pangan dengan membangun sarana, prasarana, dan penggunaan teknologi. Revitalisasi sistem pangan nasional dengan memperkuat korporasi petani dan nelayan dan distribusi pangan serta pengembangan kawasan pangan berskala luas atau food estate. Dukungan perlindungan sosial di tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp419,3 triliun yang diarahkan untuk percepatan pemulihan sosial dan mendukung reformasi sistem perlindungan sosial secara bertahap. Pembangunan pariwisata di tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp14,4 triliun yang diarahkan untuk mendorong pemulihan ekonomi di sektor pariwisata. Kebijakan yang dilakukan melalui pemulihan pariwisata dengan pengembangan destinasi pada lima fokus kawasan Danotoba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Berbagai kebijakan belanja negara secara keseluruhan diharapkan dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan pada tahun 2021, yakni tingkat pengangguran 7,7 sampai dengan 9,1 persen, tingkat kemiskinan di kisaran 9,2 sampai dengan 9,7 persen dengan menekankan pada penurunan kelompok miskin ekstrim, tingkat ketimpangan di kisaran 0,377 sampai dengan 0,379, serta Indeks Pembangunan Kualitas Manusia IPM di kisaran 72,78 sampai dengan 72,95. Seiring dengan pentingnya kelanjutan pemulihan ekonomi nasional, pada RAPBN tahun 2021 dialokasikan anggaran sekitar Rp356,5 triliun yang diarahkan untuk Pertama, penanganan kesehatan dengan anggaran Rp25,4 triliun untuk pengadaan vaksin antivirus, sarana dan prasarana kesehatan, laboratorio, lidbank, serta bantuan iuran BPJS untuk PBBO. Kedua, perlindungan sosial pada masyarakat menengah ke bawah sekitar Rp110,2 triliun melalui program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, serta Bansos Tunai. Ketiga, sektoral Kementerian Lembaga dan Pemda dengan anggaran sekitar Rp136,7 triliun yang ditujukan untuk peningkatan pariwisata, ketahanan pangan dan perikanan, kawasan industri, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah, serta antisipasi pemulihan ekonomi. Keempat, dukungan pada UMKM sekitar Rp48,8 triliun melalui subsidi bunga kur, pembiayaan UMKM, penjaminan, serta penempatan dana diperbankan. Kelima, pembiayaan korporasi sekitar Rp14,9 triliun yang diperuntukkan pada Lembaga Penjaminan dan BUMN yang melakukan penugasan. Keenam, insentif usaha sekitar Rp20,4 triliun melalui pajak ditanggung pemerintah, pembebasan PPH impor, dan pengembalian pendahuluan PPN. Pada tahun 2021, anggaran transfer ke daerah dan dana desa TKDD direncanakan sebesar Rp796,3 triliun. Untuk mendanai kegiatan pembangunan di tahun 2021, akan didukung sumber penerimaan mandiri dari pendapatan negara sebesar Rp1.776,4 triliun, yang utamanya dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.481,9 triliun, dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp293,5 triliun. Pada masa transisi RAPBN tahun 2021 dengan rencana pendapatan negara sebesar Rp1.776,4 triliun, dan belanja negara Rp2.747,5 triliun, maka defisit anggaran diperkirakan mencapai Rp971,2 triliun atau setara 5,5 persen dari BDP. Defisit anggaran tahun 2021 akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati. Pembiayaan hutang dilaksanakan secara responsif, mendukung kebijakan konter, cyclical, dan akselerasi pemulihan sosial ekonomi. Pembiayaan nitestasi juga akan dilakukan pemerintah di tahun 2021 dengan anggaran sekitar Rp169,1 triliun. Pendanaan tersebut direncanakan akan digunakan untuk, pertama, pembiayaan pendidikan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi ke depan sebagai bentuk pertanggungan jawab atas antargenerasi. Kedua, pemberdayaan UMKM dan UMI guna mengakselerasi pengetasan kemiskinan. Ketiga, mengakselerasi pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana transportasi, pemukiman, serta ketahanan energi. Keempat, mendorong program ekspor nasional melalui penguatan daya saing barang dan jasa dalam negeri di pasar internasional. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!